Pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan masih terus berlanjut. Bahkan pagi ini rupiah kembali terpuruk lebih dalam dan menembus level 13.021 per dolar AS. Nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan terus tertekan. Meski kondisi ekonomi dalam negeri membaik, rupiah tidak akan kuat menahan sentimen penguatan dolar AS yang terjadi. Setelah menyentuh level terendah di awal pekan, nilai tukar rupiah sepanjang pekan ini masih tertekan. Rupiah belum bisa menguat dari level 12.900an per dolar AS. Pagi ini nilai tukar rupiah bahkan kembali menembus level 13.000 per dolar AS. Pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya, para setiap toko, mengatakan seharusnya nilai rupiah tidak sampai terpuruk seperti sekarang. Selain akibat sentimen global, menurut peresetian toko, anjloknya nilai tukar rupiah juga disebabkan oleh tidak jelasnya arah kebijakan pemerintah dan bank Indonesia terkait nilai tukar. Seiring dengan pelemahan rupiah, Bank Indonesia diperkirakan akan menunda penurunan suku bunga acuannya, atau BI Rates dari level 7,50 persen saat ini. Dari Jakarta, Wayu Jaju, TV One, mengabarkan.